Selamat pagi teman-teman semuanya ya, selamat datang di channel youtube saya Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitar Malioburu, Yogyakarta Nah ini sudah memasuki kawasan Malioburu Oh iya Malioburu Sekarang jam sudah menunjukkan pagi Jadi jam 7.45 hampir jam 8 ya teman-teman Jadi perjalanan sudah sedikit banyak berlalu lalang banyak orang Untuk menikmati liburan di Malioburu Apalagi hari ini adalah hari libur ya Sabtu Malioburu Malioburu masih sepi Jadi ya kita hanya keliling-keliling Malioburu saja Kita tidak kemana-mana, nah itu dokar dulu Iya makanya Dukarnya kita sudah Sudah sepi banget ya Ya baguslah masih pagi Kamu siang jangan ngarep Panas dan padat Kalau sudah kena siang, sudah pasar mulai semuanya buka, sudah lah Mumpel-lumpelan ya Sebenarnya Malioburu ini yang legend apa sih Malioburu Malioburu itu kan posisinya adalah di sana ujung itu Kraton Kraton Dan ini jalan yang menuju ke Kraton Nah Jalan yang menuju ke Kraton Jalan yang menuju ke Kraton Malioburu 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 Perjalanan hampir 1 jam Nah ini ada orang Indonesia Kayak bule Tiba emok rambut Tidak boleh Ini duduk Jalan kaki pagi pagi Ini masih Oke Jangan sampai nanti kena siang Acap Wah Siang sore Malam Gak gerak ini jalan Hai buh Tuhan mau motor enggak kira-kira Yogyakarta kira-kira Hai nah depan itu kan keraton paling ujung itu iya kamu lihat gabrol para putih itu di sampingnya itu ada kantor pos kau mau parkir disitu kamu mau jalan-jalan ke alun-alun enggak alun-alun Jogja nggak usah naik mobil aja kita nggak usah bentar mumpung belum panas mobil di parkir kamu naik dokar insta 360 cekrek 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 itu pun kalau namanya mau ngomong atau pecah tergantung pilihan dokar aja dokar pecah terserawak mau duitnya piron dokar lo yang larang tapi posisinya kita harus naruh motor dulu naruh mobil dulu terus jalan Hai nanti ini lurus nah ini kan istana negara DKI bukan waktu jamannya dipindah ibu kotanya ke Jogja di situ istana negaranya Hai kan ini nih negara Jogja ini berdiri sebelum Indonesia berdiri Hai lurus bisa mungkin nggak bisa lurus saya parkirnya biasanya di situ mobil-mobil nah ini kan BNI ini kan legend ini jaman dahulu kalah ya kok miring ya enggak karena kanak kanjel jangan diganjel nah ini kok cekrek cekrek soalnya biar lurus nah jadi di tuh di jalan ini lurus itu lurus itu keraton dulu kan kita pernah ya naik dokar bukan dokar ya becak jalan inget nggak kapan waktu mau ditelepon sama ibumu itu sehari nyampe kita kan udah jalan naik becak Iya makanya ya kita kita ulang lagi karena masa itu kan kita sebenarnya mau explore Jogja kan speaker deh jadi kita naruh mobil diparkir disana terus jalan ke sini lah kalau di kiri kanan itu ada dokar di kiri kanan kalau nggak ada dokar itu naik becak kita muter kalau kita mau dokar ya kesana naik dokar tapi mahal dokalnya Buyan soalnya dia roda empat seratus ribu ya Nah itu muter naik mobil aja ya udah 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 gak bisa dokar skuter skuter rame juga disini udah maksudnya kan kamu belum sampai Marluboro itu ya itu tadi, samperk itu tadi tapi emangnya naik becak, sakperk atau dokar sakperk dari ujung ke ujung pirop ya ya jelas dokar mahal nah mungkin ini biasa ini ini parkirnya soalnya wisata mungkin baru-barusan dibuka ini kalau kita bisa jalan dari sini sampai ke sana pas tengah keinginannya itu bisa terkabul masalahnya sekarang nah itu parkir-parkir itu ada di situ kalau kamu mau kalau kamu nggak mau ya kita putar aja putar aja Jogja Galeri Galeri itu apa ya galeri tempat jualan tapi kanan boleh nggak ya ini oh boleh kayak gini kalau aku kalau aku nggak tahu jalan jadi ini ngerapak-ngerapak belakang tun-tun kalau bis-bis dulu waktu rekreasi turunnya di pojok sini kalau mau ke keraton nggak tahu bisa muter nggak ya kenek tanda larangan malam boleh itu berarti kalau malam ini selapas jam 2 baru rame itu pondok-pondok ini kan jualan tempat angkringan malioborun tapi termasuk rapi lah ada di keatasin meja-nya kursi ini soto sahbah alun-alun nor di sini juga ada parkir oh ini cuma muter doang ini jalan bentul keraton ke kiri itu jalan ke keraton boleh iya emang boleh mbak tahu aku sendiri mau dicoba kampung musik kanan masuk oh nggak boleh nggak boleh ya jangan mundur lalu saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini berarti kalau malam dari baru kamu nggak mau berhenti terus ke situ jalan nggak nggak usah kan cuma jalan cuma gini doang tuh iya karena itu ini aja sesuatu pendokok kandang macan soalnya covid lah makanya semuanya pada ditutupin nggak terus aku nggak masalah ngapain sehat bebas virus oh sekarang pulang gue hilang ke carangan terus gimana kita udah maliopur udah tadi udah lewat terus gimana pulang pulang buru-buru kan jauh satu jam kamu juga nggak tahu jalannya dia tahu pakai map mana nggak tahu tau aja cuma sabtu tapi rame tapi naik kamu mau ya berangkat kita setting google mapnya terus jalan pulang aja pulang apa besok pagi kita kamu ke pantai hari ini sore jadi langsung aja ke pantai gak usah wong gak usah wong masih sibuk dengan saw setting setting perjalanan pulang ke gunung sebelum pulang kita mau mampir ke pantai pantai yang kita limati gak tahu pantai ujung ini alun-alun ya teman-teman alun-alun Yogyakarta sebelah kiri alun-alun Yogyakarta kiri berarti ini lapangan teman-teman alun-alun apa sih arti dari alun-alun halnya pelan-pelan alun-alun di alun-alun tempat yang lebar tembang pohon pasang aja jadi tembang enggak kita mau ke bangun tapan gunung gitu oke teman-teman ya perjalanan cukup sampai disini aja udah nyampe di alun-alun Yogyakarta dari pagi terus kita mau lanjut lagi perjalanan untuk menikmati ke pantai karena nanti ngelewatin pantai oke terima kasih dan bye